Hai semua, kita mau baca lagi ya Kita mau baca tentang bahasa Indonesia Yaitu apa? Kalimat ajakan Apakah kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan sebenarnya adalah kalimat perintah Ya, betul sekali Tapi ini adalah sebuah perluasan dari sebuah kalimat perintah Jadi kalimat ajakan adalah sebuah perintah atau ajakan Untuk melakukan sesuatu bersama-sama Misalnya, saya suka mancing Kemudian teman saya misalnya, aduh Duh, yuk kita mancing yuk Nah, seperti itu Itu namanya ajakan Kemudian, saya di rumah Dan ada teman lewat Kemudian saya lihat, eh, saya namanya Andi ya temannya ya Eh, Andi, 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 sini, sini, sini Mari masuk dulu yuk Itu namanya ajakan Kalimat ajakan Biasanya, diawali dengan Ayo, ayo, ayo Atau kadonan kita menggunakan bahasa yang lebih informal yuk Nah, sama ya Ayo, ayo, yuk Atau mari Nah, itu semua boleh Asal kita ucapkan dengan kalimat yang sopan Kita tidak boleh mengajak dengan kalimat yang bersuat membentak Itu tidak sopan Bisa saja kalau kita dengan kalimat yang bersuat membentak Orangnya tersinggung atau marah nanti Ya, jadi kita menggunakan kalimat yang bersifat Sopan, ajakan yang halus Mari, silakan masuk dulu Silakan duduk Silakan diminum dengan minumannya Silakan dicicipi rotinya Seperti itu Atau bisa juga Ayo, main bola bersama yuk Di lapangan Nah, seperti itu Itu kan kalimatnya enak Tidak seperti orang marah-marah ya Jadi, kalau kita mengajak orang lain Dengan kalimat ajakan yang sopan Dan tidak seperti marah-marah atau membentak Silakan dipraktekan sendiri di rumah ya Banyak sekali kalimat ajakan Bisa kepada orang tua Bisa kepada adik Atau bisa kepada saudaramu Misalnya kepada adik Adik, yuk sholat bareng yuk Nah, seperti itu Atau adik, yuk mari rapikan mainannya Kalau bisa main kan berantakan Biasanya kan Nah, seperti itu ya Itu contoh-contoh kalimat ajakan Silakan bisa digunakan dengan kata Mari Atau dengan kata Ayo Mari belajar Ayo sholat bersama Terima kasih